Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palopo, Haidir Basir, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilkada Palopo 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar Silaturahmi bersama para kerabat di gedung MCH pada Jumat 14 Juni 2024. Di hadapan para relawan dan simpatisan yang memenuhi ruangan, Haidir Basir dengan penuh keyakinan mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri secara resmi. Meski sebelumnya ia telah berjuang sebagai calon wali kota pada 2013 lalu, kali ini Haidir Basir memilih jalan mundur selangkah untuk maju dua langkah, demi keberhasilan harmonisasi pemerintahan yang menurutnya selama ini terabaikan. Ia yakin bahwa dengan harmonisasi yang baik, pembangunan kota Palopo akan berjalan lancar dan akan berdampak positif bagi masyarakat. HB, sahapan akrab Haidir Basir akhirnya memantapkan niat untuk maju sebagai calon wakil wali kota Palopo 2024. Haidir Basir mengatakan dirinya akan berusaha untuk bagaimana masuk memberikan dukungan penuh kepada wali kota yang terpilih nantinya untuk secara bersama-sama melaksanakan pemerintahan yang baik dan benar. Haidir Basir merupakan sosok yang pernah merasakan pahit manisnya panggung politik, kembali menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam mengubah wajah pemerintahan kota Palopo. Haidir Basir mengungkapkan tekadnya untuk menjadikan harmonisasi antara wali kota dan wakilnya, karena menurutnya harmoni antara wali kota dan wakilnya menjadi kunci utama pembangunan dan kemajuan daerah. Haidir Basir menegaskan ia siap untuk berperan sebaik mungkin demi mewujudkan visi dan misi untuk kemajuan Palopo. Kalau tidak terjadi seperti itu, maka yakin saja bahwa pemerintahan tidak akan berjalan. Saya ingin berkorban untuk itu, masuk di posisi wali kota 2 untuk membantu kota 1, siapapun dia. Siapapun dia yang menjadi wali kota dan saya akan support dengan tegak lurus untuk membantu beliau melaksanakan tugas pokok fungsi saya sebagai wakil dan membantu dia sebagai wali kota. Dari sejumlah figur bakal calon wali kota yang berkomunikasi dengannya, Haidir Basir menegaskan bahwa dirinya akan memilih pasangan yang memperlihatkan kemampuan dan pengetahuan yang kuat dalam memimpin daerah tersebut. Dua nama yang santer diperbincangkan adalah Rahmat, Mas Ribandaso, dan Trisal Tahir. Selain itu, dukungan dari keluarga dan relawan yang telah lama mempercayakan amanah kepadanya juga menjadi salah satu pendorong bagi langkah besar Haidir Basir ini. Yang mengungkapkan bahwa keluarga dan paramilitan telah memberikan dukungan penuh tanpa memandang pilihan politiknya. Bagi mereka, hal yang paling utama adalah tekad untuk membangun dan memperbaiki daerah. Kita lihat mereka semua ini hadir untuk mendengarkan saya dan mereka semua berteriak-teriak untuk memberikan yel-yel kepada saya, memberikan support bahwa 01 ataupun 02 itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting kita punya niat untuk memperbaiki daerah kita ini, untuk membangun daerah kita ini dan untuk memperbaiki masyarakat kita. Lalu siapakah yang akan menjadi lawannya dan bagaimana dinamika persaingan politik akan berlangsung? Hal ini menjadi pertanyaan menarik yang akan terus kita saksikan dalam perjalanan menuju pilkada Palopo yang semakin memanas. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.